selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin semoga kajian kali ini dapat ilmu yang bermanfaat ya Deddy kajian kali ini diadakan sangat private dan tertutup nih sahabat sonfai sebelum dimulai kajiannya kita nyanyi Indonesia Raya dulu ya sahabat sonfai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kekajian private ini MC nya ada Om Irfan dan Kang Ronald nih sambil nunggu Habib Umar dateng akan ada kajian dari Habib Ali dan Buya Yahya juga loh sahabat sonfai masya Allah banget ya baik Bapak dan Ibu kita akan dengarkan ini ada guru kita semua siapa coba Buya Yahya dari Habib Ali dan Habib Ali dari Cerebon dan juga Habib Ali Malaysia Masya Allah Habib Ali Malaysia dan juga Buya Yahya Assalamualaikum 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 Alhamdulillah wa syukru lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa muala amma ba'd yang sangat kami cintai dari semua yang hadir yakini bahawa siapa pun kita baik atau buruk yang jelas kita saat ini dipilih oleh Allah dan setelah dipilih oleh Allah jangan anda yang merasa bahwasanya kita yang hidnah setelah itu katailah bahwa jika seorang hamba telah dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat yang baik maka sesungguhnya hamba tersebut telah dipandang oleh Allah dengan kasih sayangnya dan Allah selalu memandang dengan kasih sayang maka dari itu mari kita membiasakan memandang orang lain dengan kasih sayang jangan biasakan kita melihat orang lain dengan pandangan merendahkan sesungguhnya kita telah menjadi rendah Masya Allah ilmunya bagus banget kita gak boleh memandang rendah siapapun ya sahabat sonfai ini adalah bahasa cintai ayo mulailah dari itu jangan bermacam-macam dulu deh jangan bermasuk saya pendakwasi cermantar dulu Imam Rawi mengatakan kalau umpun ingin menghadiri suatu tempat lakukan suatu rakan dan baca wajah mereka dengan manjatatua bukan merendahkan gak sempat merendahkan itu lahir diajak kalau di bagikan lahir disini membesar disini cuma bertugas dan berkhidmat di Malaysia ketika Tuhanmu wahai Rasulullah Muhammad memberitahukan kepada malaikat saya yang Allah mahu menciptakan di atas muka bumi khalifah buminya ada malaikatnya ada jinnya pun sudah ada yang belum ada itu manusia beritahkan di nama syifatul la'ayni as-sual obat orang yang tidak tahu itu bertanya tapi yang dikatakan oleh Iblis ketika diberitahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam Iblis protes kritik bukan bertanya tapi komplain katanya kenapa engkau tidak mahu sujud kepada makhluk yang memberitahkan kepada kamu katanya aku lebih baik daripada dia kembali kepada apa dikatakan Syafiyah ya sebentar tadi masalah ihqqab merendahkan orang lain jadi ideologi merendahkan orang ini bermula daripada makhluk pertama daripada golongan daripada kisah pertama yang berlaku antara Iblis dan juga kepada Nabi Adam Alih Iblis Alih Iblis Alih Iblis oke sebelum kita lihat kajian dari Habib Umar ini kita tanya tentang Habib Umar ke Buya Yahya dan Habib Ali ya sahabat sonfai buat sahabat sonfai yang belum tahu nonton sampai habis ya ya sahabat sonfai jadi fikir yang menyeru kepada kebenaran dengan keindahan dakwah beliau adalah dakwah yang penuh kasih lembut sehingga kita temukan dakwah beliau dakwah yang diterima oleh hati dan semua hati hamba Allah menanti seperti itu itu adalah Habib Umar dan beliau Alhamdulillah dakwah beliau juga di penjuru negeri penjuru dunia dimana-mana termasuk di negeri kita ini dan kalau bicara tentang beliau beliau adalah dari keluarga beliau orang tua beliau saudara beliau ke atas karena memang punya tugas-tugas semacam itu saya ingin sedikit bercerita tentang saya sendiri yang sempat untuk menemani beliau dalam beberapa safar menemani beliau dalam perjalanan safar daripada Jakarta pergi ke Amman, Jordan dan ingin menyambung sampai ke Sonak sebelum menuju ke Hathara Maut perjalanan 8-9 jam lebih kurang itu tidak hilang begitu saja jadi menjaga waktu dengan ilmu itu cukup luar biasa sepanjang perjalanan di Jordan selama 2 hari Qiyamul Lailnya macam biasa Zikwal hasil kebiasaan yang ada di tempatnya di Darim dimana saja dia akan tetap istiqamah untuk buat kegiatan rutin yang biasa dilakukan mungkin itu yang apa namanya itu saya secara pribadi mukaddimah yang saya sebutkan bila ingin tahu seseorang itu kenalilah daripada kesan dan pengaruhnya orang itu dan manfaat yang didapat oleh orang terima kasih terima kasih terima kasih seorang yang kita ngerti dari tadi dan kepada Buya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menonton! Buat biografi lengkap dari Habib Umar Sahabat Sonfai bisa cari sendiri ya di internet karena aku udah gak sabar nih buat nunjukin kajiannya Habib Umar yang bagus banget buat Sahabat Sonfai sebelum masuk ke kajiannya kita dengerin Murotal dulu yu sedikit bismillahirrahmanirrahim Al-Sahabah Al-Rahman 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 Al-Quran Al-Rahman Al-Fatihah 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 Masya Allah bagus banget Habib Umar sampai terharu dengernya Sekarang kita langsung masuk nih kajian Habib Umar Let's go Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Dan kita memiliki persamaan bahwasannya kita melalui fase kehidupan kita di muka bumi ini sebagai bagian daripada umat manusia Sebuah ras yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setiap kita yang hadir disini melalui proses daripada ciptaan yang diciptakan oleh Allah kepada kita adalah bermula daripada air mani kemudian kepada darah kemudian menjadi sekumpar daging Dan setelah gompalan daging maka menjadi berbentuk Berbentuk sebuah tubuh yang di dalamnya ada tulang kemudian diliput dengan daging dan kulit Lalu kemudian lahir daripada perut ibunya Tidak mengetahui apapun yang sedang terjadi kepadanya Allah kasih kepada dia pandangan Allah kasih kepada dia hati Allah kasih kepada dia pendengaran Ini adalah fase-fase yang setiap orang dari kita melalui fase-fase tersebut Maka kita berfikir siapa gelangan yang mengatur fase-fase ini secara berhurutan hingga semua kita pasti akan melaluinya Allah subhanahu wa ta'ala setelah memberikan kepada kita di masa kecil Pendengaran, penglihatan dan juga hati Berubah kita menjadi makhluk yang menjadi remaja dan memiliki kekuatan Lalu setelah kita kuat akan proses itu kembali kepada masa tua Dimana masa itu kita kembali menjadi lemah Dan inilah proses yang akan dilalui oleh manusia Dimana gerangan kemajuan berfikir manusia yang berjalan berabad-abad Kenapa mereka tidak sampai kepada pertanyaan siapa gerangan yang mengatur fase-fase yang dilalui oleh manusia ini Tidak kala mereka hidup di dunia Dengan kita, kalau kita ingin mengetahui tentang kemajuan Itu adalah kemajuan pada alat, pada teknologi, pada hal-hal yang boleh dijadikan sebagai sebab untuk manusia memerlukan kepada sebab itu Tapi tidak ada satu kemajuan yang boleh merubahkan Tuhan Qadda' dan Qadda'nya Allah pada ciptaan manusia pada fasa-fasa yang disebutkan tadi Dan kemahallどう campur tadi En income-un UK Dan kemajuan-usat udahluk Dan kemajuan yang ada di dunia Dan keamanonya haddien Dan keamanan saham Dan keamanan terutama Dan keamanan terutama Jini Theref tahanan dan keamanan terutama Volume 2 удив 세 ketidakata Dan daripada semua alat-alat yang menjadi ukuran kemoderanan seseorang dan kemajuan suatu negeri dan suatu bangsa tersebut Tidak yang kita pakai untuk daripada keperluan duniawi kita Tidakkah mereka berpikir akan kehebatan Allah SWT yang menciptakan alat berupa matahari Bulan, bumi, perputarannya, angin, pergerakannya Yang dari itu semuanya diatur oleh Allah SWT Musim-musim yang berbeda-beda, turunnya hujan ataupun kemarau Dan siapa gerangan yang mengatur itu semua Melainkan hanya Allah SWT Dan kalau kita melihat bagaimana hebatnya daripada ciptaan Allah Yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kemajuan yang ada di zaman ini Daripada dulu sampai sekarang Manusia itu memandang dengan kedua matanya Mendengar dengan kedua telingunya Siapa yang boleh membuat seperti itu daripada kemajuan yang ada di zaman ini Dan sungguh Sehebat apapun manusia Tidak dapat mereka untuk memudarkan Mengupgrade dirinya Membuat melihat bukan lagi dari mata lagi Melihat dari jari Ataupun melihat dari telinga Ataupun memindahkan daripada alat penglihatan tersebut Maka mereka tidak bisa memajukan Apa-apa yang sudah diatur oleh Allah SWT Dan juga untuk memberikan raja yang benar ini Allah SWT memutus Nabi demi Nabi Setelah datangnya satu Rasul Datang Rasul yang lain Datang Nabi yang lain Hingga ditutup dengan Nabi dan Rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad Nabi yang paling mulia Beliau diutus oleh Allah Dengan membawa rahmat kepada seluruh alam Barang siapa yang beriman kepada sang Nabi Dan mengikutinya Maka dia akan merahmat Mendapatkan rahmat dari Allah Dunia dan akhirat Dan beruntungan Barang siapa yang tidak mengikuti Dan tidak beriman kepada sang Nabi Maka rahmat baginya di dunia Dengan diberikan penundaan Dan kesempatan Mungkin kelah dia akan beriman Dan akan bertawbah Dan akan mengikut kepada Nabi Muhammad S.A.W Sebelum dia dikembalikan ke akhirat Berkata Maka beliau Dia sudah menyiapkan pedang Yang sudah dia asah Dan dia berpura-pura mendekat Kepada Rasul S.A.W Dengan pedang di balik bajunya Dengan belati di balik bajunya Untuk mencari kesempatan Menghabisi dan membunuh Nabi Muhammad S.A.W Dari belakang Nabi menoleh ke belakang Kepada Fudalah Dan bertanya Wahai Fudalah Apa yang kamu simpan Dalam hatimu Apa yang kamu bicarakan Dalam hatimu sendiri Maka dia dengan gerogi Dan mengatakan Tak ada Aku hanya berdikir saja Kepada Allah S.A.W Maka Nabi Hanya tersenyum Menghadapi kebohongan Dan niat Tersenyum Dan mendekat Memegang Dadanya Fudalah Menyentuhkan Pelapak tangan Fuki Nabi Muhammad Kedadanya Fudalah Dan baginda Rasulullah Mendoakan Saya Sambil memegang Dadanya saya Dan sungguh Demi Allah Tidaklah Nabi Muhammad Mengangkat tangannya Dari dada saya Melainkan Telah hilang Telah luntur Kekafiran Kegelapan Dan niat buruk Dari dalam hati saya Dan menjadi Nabi Muhammad Menjadi orang yang Paling saya cintai Sehingga beliau Menjadi seorang Periman yang Sebenar-benarnya Iman Sehingga bersedia Untuk masuk syurga Dan saya Karena Memikirkan Nabi akan bergembira Juga melibutkan Saya gembira sekali Duduk bersama kalian Saya Mohon maaf Kalau Panjang Dalam berbicara Dan saya Memohon kepada Allah Moga-moga Allah Subhanallah Kumpulkan Kita semua Di tempat yang Amin Dan setiap Individu dari kalian Bisa Membeliakan Hati Nabi Muhammad Bisa Meraih Kegeluntungan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun Dia tetap Dalam posisi Pekerjaan Dia sekarang Di dalam Kondisi Dia sekarang Dia bisa Meraih Kebahagiaan Rasulullah Menembirakan Hadir Nabi Muhammad Dan meraih Keperuntungan Dari Allah Ta'ala Dengan Mengambil Sedikit Bagian Dari ketakuan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Amalan yang Dia lakukan Dengan Allah Menjadikan Kamu Sebab Hidayah Bagi seorang Itu adalah Lebih baik Pada diri Kamu Daripada Mendapatkan Sedisi dunia ini Ontawira Semoga Allah Ta'ala Jadikan Setiap Individu Dari kalian Sebagai Kunci Yang membuka Kebaikan Dan yang Menutup Bintu-bintu Keburukan Amin Masya Allah Habib Terima kasih Banyak ya Bip Ilmunya Sekarang Ada sesi Pertanyaan Dan yang Bakal Nanya Pertama Ada Om Faang Dari Vokalis Ben Wali Ini Merhaban Ya Habib Merhaban Ya Habib Ahlan Wasallam Kami Ini Entertainment Yang Mungkin Dekat Sekali Dengan Kemahsyatah Dengan Dosa Mungkin Sebagainya Banyak Yang Berat Umrah Banyak Yang Bisa Berat Haji Setelah Umrah Kami Merasa Seperti Malika Tapi Seminggu Dua Minggu Sebulan Tiga Bulan Setelah Itu Rasanya Malika Hilang Sama Sekali Terus Bagaimana Kami Untuk Memanajikan Kami Supaya Iman Kami Kau Pembutuhan Jangan Berkurang Bagaimana Jangan Manajikan Satu Sisi Dengan Datanya Habib Datang Kesini Ini Menambah Cinta Kami Sama Rasulullah Berikan Kami Amal Atau Cara Bagaimana Kami Menyajikan Kami Sampai 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 Kami Rasul SAW tentang kabilahnya orang yang ingat kepada Allah di tengah halayak yang lupa kepada Allah Ta'ala maka orang yang ingat dan berdikir kepada Allah di tengah halayak tersebut itu ibaratnya bagaikan orang yang tetap teguh berjihad di jalan Allah di tengah orang-orang yang kabur melarikan diri daripada perjuangan dan jihad tersebut ada pun untuk berkawak dan kebalik kepada Allah Ta'ala maka jangan pernah berhenti ataupun menjadi males-malesan untuk taubat dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah yang takut dosa kita dan kesalahan kita dan sesering apapun kita balik lagi kembali kemaksiatan sebab syautan itu dia punya misi untuk selalu menjebloskan seseorang dalam kemaksiatan dan syaitan ini musuhnya Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala bukakan pintu taubat seluas-luasnya untuk menggagalkan upaya syautan maka sebagaimana seseorang seringkali berpulang kali balik bikin dosa lagi bikin dosa lagi bikin dosa lagi bikin dosa lagi maka juga bikinlah berpulang kali selalu bertawabat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebanyak apapun kita terburuk dalam kemaksiatan maka berbanyak selalu bertawabat kita kepada Allah Ta'ala sebagaimana musuh kita syautan ingin menghinakan kita dengan maksiat kepada Allah maka hinakan dan kecewakan syautan dengan kita berpulang lagi kepada Allah Ta'ala ketika seseorang mencaci maki seorang soleh dengan cacian yang sangat provokatif maka orang yang soleh kemudian dicaci maki dia berkata kepada si pencaci itu sungguh saya akan membuat kesal dalam yang memprovokasi engkau untuk mencaci saya dengan apa? membuat kesalnya? yang dalam yang membuat engkau kesal itu yang membuat engkau mencaci saya adalah syautan dan saya akan mengecewakan dia dengan saya memaafkan engkau dan sebersihkan hati saya terhadap engkau tetap saya cinta kepada kamu sehingga syautan kecewakan dan gagal upayanya dan sungguh diantara hal yang membantu kita untuk istigama membersihkan hati kita dari keinginan kepada selain Allah Ta'ala dan kecundurungan untuk menyimpang dari jalan Allah Ta'ala itu yang bisa membantu kita itu adalah dengan kita banyak berlikir Allah, Allah, Allah itu yang mengikis segala kecundurungan kepada selain Allah dari hati kita kalau perlu kita ulang-ulang sebanyak 66 kali dan memperbanyak membaca surat Anas kita baca surat Anas merawahi membaca surat Anas sebanyak 5 hari di pagi hari dan 7 kali di sore hari membaca surat Anas dan yang membantu istilah makibatnya juga mengususikan hati setiap habis sholat 5 waktu baca ayat kursi 1 hari dan saya menerima anak temui apabila dia sudah menjelaskan selanggaran yang tidak berlain yang boleh datang pada waktu kedaran Anas dan kamu nanti suatu waktu insyaAllah bisa datang berjalan ke kedaran Anas masya Allah Habib, benar-benar bagus banget ilmunya dari Habib Umar sehat selalu ya untuk Habib Umar eh eh eh, ini kok Abang Fas nangis? kenapa ya? abang sedih karena Habib Umarnya kedua-dua pulang gak sempat foto karena ada rebutan aku bilang gak apa-apa besok sama Daddy ikut Daddy insya Allah besok ketemu supaya mulai nangis ya besoknya pulang sekolah ya pulang sekolah, pulang sekolah samperin Daddy oke? ya ini yang malah ini syutingnya oke syuting insyaAllah besok jangan nangis ya bang semoga Abang Fas masih bisa ketemu Habib Umar di kemudian hari ya setelah mendengar kisah Rasulullah yang Habib Umar ceritakan benar-benar membuat kecintaanku terhadap Rasulullah bertambah terima kasih ya Habib semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan untuk sahabat sonfai dimanapun berada ya dadah sahabat sonfai gemes gemes Masya Allah Masya Allah terus menonton! selamat menikmati! Terima kasih.